Intro Saya masih jalan-jalan di kota Batam. Setelah bergaling kampung tua Tanjung Riau dan bertemu Maklong, kini saya akan menemui Wely, sepupu yang sedang berkuliah di kota ini. Wely sedang menemukan pendidikan di Politeknik Perusahaan Batam. Walaupun perkuliahan masih dilakukan secara daring, namun Wely tetap memilih tinggal di kota ini. Lantas saja dia betah. Rupanya, selama berkuliah, ia tinggal di rusun yang sengaja di daerah pemerintah, khusus bagi para mahasiswa yang datang dari luar daerah Batam. Kota Batam terus berkembang, baik itu juga sektor pariwisata dan pendidikan. Salah satu supportnya dari pemerintah adalah ini. Ini adalah rusun yang dibuat khusus oleh PNPR, di mana sepupu saya juga tinggal di sini, dan bisa menikmati dunia pendidikan yang ada di kota Batam, sekaligus juga mengembangkan pariwisata di sini. Nah, kita akan mengajak Anda untuk melihatnya bagaimana fasilitas, dan juga tempat tinggal dari sepupu saya. Rumah susun ini bernama Rumah Susun Mahasiswa Politeknik Pariwisata Batam. Lokasinya terletak di Jalan Gajah Mada, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi rusun ini tak jauh dari area Kampus Batam Turism Politeknik atau Politeknik Pariwisata Batam. Sesuai namanya, rusun ini memang dibangun khusus bagi mahasiswa politeknik pariwisata Batam. Warga umum tentunya tidak bisa menyewa dan menempatinya. Dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, rusun ini dibangun untuk menitarkan kualitas pendidikan perusata di Kota Batam. Walaupun diperhentukkan bagi para mahasiswa, desain rusun ini sama saja dengan rusun yang disediakan bagi masyarakat. Kokoh, bersih dan tentunya nyaman. Dibangun pada 5 Mei 2017, kotakan kotor pertama dilakukan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Basuki Hadi Gulyono. Di tahun 2018, rusun ini pun sudah berdiri tegak dan siap dihuni. Dibangun di atas lahan seluas 1.463 meter persegi. Rusun mahasiswa politeknik pariwisata Batam memiliki 2 tower. Tower 1 atau dikenal dengan Asrama A dibangun paling awal tahun 2017. Di tower ini terdiri atas 3 lantai dengan 37 unit kamar. Semua kamar memiliki tipe yang sama, yaitu tipe 24. Pada lantai 1 terdapat 9 unit standar dan 2 unit defable. Sementara untuk lantai 2 dan 3 terdapat 13 unit standar. Karena satu kamar rata-rata dihuni 2 orang mahasiswa, maka kapasitas penghuni di tower ini tidak terlalu banyak, sekitar 74 orang. Berbeda dengan tower 2 atau Asrama B, tower ini dibangun tahun 2014 atau setahun setelah tower 1 berdiri. Hampir sama dengan tower 1, di tower ini terdiri atas tinggal lantai dengan 37 unit kamar. Bedanya, satu kamar rata-rata dihuni 3 hingga 4 orang mahasiswa. Jika di tower 1 penghuni hanya 74 orang saja, maka di tower 2 jumlahnya cukup banyak, mencapai 144 orang. Fasilitas di rusun ini dibuat sesuai kebutuhan penghuni-nya. Terdapat fasilitas umum yang bisa dipakai bersama, seperti toilet di setiap lantai dan ruang serba guna. Sekarang, mari kita tengok seperti apa isi kamar di rusun ini. Setiap kamar atau unit bisa dilengkapi dengan tempat tidur yang nyaman, lemari, kursi, meja makan, meja tamu, hingga sofa. Yang tidak kalah penting, tentunya meja khusus untuk belajar. Walaupun fasilitas di rusun ini sangat lengkap, namun harga sewa di rusun ini jauh lebih rendah dari harga sewa umumnya. Hal ini tentunya untuk membantu para mahasiswa yang sedang menemukan pendidikan di kota Batam. Dengan fasilitas yang lengkap dan nyaman serta harga yang murah, patah saja, para mahasiswa penghuni rusun ini betah dan dapat belajar lebih fokus. Yang ini view-nya ke perumahan. Yang paling kamu nikmati ini fasilitasnya apa? Sekarang sekolah online, ada internetnya nggak? Kalau perbeda kuasa dari dulu, di sana itu nggak ada Wi-Fi, nggak ada AC. Tapi di sini ada AC, ada Wi-Fi. Saya cuma mau sampaikan terima kasih mengeluarkan konsep seperti ini. Dan untuk mahasiswa sangat manfaat sekali. Dengan juga kita fokuskan kekuliahan tanpa kebingungan tentang keburukan kertas sila-sila. Nah, pokoknya apa yang kita butuh sudah lengkap. Pagi ngapain? Pagi, Pak. Pagi. Pagi, Pak. Saya dari Jakarta, Pak. Halo, Pak. Saya Hasbi, Pak. Dari Jakarta. Kebetulan, Pak. Bapak dari mana, Pak? Saya Jubaidi dari Dintang Perjamburman, Kementerian PUPR. Oke. Bapak Jubaidi bergabung, Pak. Ada cemilan-cemilan nih, Pak. Cemilan-cemilan lucu. Nah, kebetulan banget, Pak. Saya itu juga mau menanyakan soal ini nih. Bapak, banyak tahu nggak nih, Pak, soal ini, Pak? Jadi, rusun di Iteba dan BPT ini kita bangun di tahun 2017 dan tahun 2018 itu ada dua tower. Asrama A dan asrama B. Kita selesaikan dalam dua tahun. Dengan dana total 20 miliar. Di mana asrama A 9 miliar, asrama B 11 miliar. Berarti PUPR nih, yang membangun ini. PUPR ya, memang membangun ini. Nah, tapi, Pak. Kenapa, Pak? Dipilih di sini dan tujuannya dan maksudnya apa nih, Pak? Jadi, Yayasan Iteba dan BPT ini melakukan, mengajukan proposal ke Bapak Menteri PUPR melalui aplikasi SIbaru. Nah, dari proposal tersebut, kita cek, kita lakukan perifikasi di lapangan sesuai lahan yang diminta, minimal 3.000 meter per sini. Setelah sesuai oke, kita cek perifikasi di lapangan, kita lakukan proses lelang dan kita lakukan proses kontrak pelaksanaan apikip di rusun pembangunan ini. Nah, enggak banget, bro. Mereka enggak usah kelas lagi. Gimana? Mendingan nggak kos apa di sini? Selamat, dong. Selamat. Nah, tapi, Pak, keunggulannya nih, Pak, dibanding tadi, kos atau apartemen atau apalah, itu apa, Pak? Jadi, keunggulannya, mahasiswa dapat berinteraksi. Mereka datangkan dari luar daerah, masing-masing, tidak hanya dari basam saja. Jadi, mereka berinteraksi dengan suatu adat yang berbeda. Mereka belajar, mereka membangun UKI, membuat unit kegiatan mahasiswa, sehingga dapat menunjukkan proses belajar-belajar mereka. Selain untuk mewujudkan program 1 juta rumah bagi masyarakat, pembangunan rusun politik perusahaan Bantam diharapkan dapat membantu para mahasiswa dalam menimbang ilmu dan tentunya meningkatkan kota pendidikan perusahaan di kota Bantam. Demikian perjalanan kami di kota Bantam dan juga ke Pulauan Riau. Kita sama-sama melihat bagaimana kampung yang dirubah dari tadinya kumuh, kali ini berubah menjadi cantik dan lebih berwarna. Selanjutnya juga ada bendungan Seigong yang akan memenuhi kebutuhan air baku masyarakat Bantam maupun juga ke Pulauan Riau. Dan terakhir, support dari pemerintah berupa rumah susun untuk dunia pendidikan dan juga penghiasatan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!